Jam berapa ini? Belum bisa siap Artinya, kalian manakala mempunyai cita bisa besar Kesulitan kalian besar Tapi, kemudahan kalian tidak besar And, I think Dear guys, you are chosen to dream this company Are you ready? Ready? You are ready Soalnya nanti apa, Amat? Sudahlah, Ani minta maaf Ani juga gak tau Soalnya nanti tau ya Ani pagi, siang, malam ngaparin teks Buat lo, Amat Ya terus Apa sih yang bikin nanti susah? Ani pagi, siang, malam ngaparin teks Buat lo, Amat Sudahlah, siang, malam ngaparin teks Antum udah meruja belum? Udah, tadi mani Oh yaudah, habis ini kau meruja lagi ya Lebih semangat lagi Ayo, Tum Ada masalah apa sih, Mat? Gak ada Sendirian Beneran Cerita gitu Iya Beneran nih Aduh Aduh Tau Malah Eh, bentar, bentar, bentar Oh, kamu dulu lanjut Oh iya Bada Oh iya BTW aku punya solusi loh Buat Cara cepat untuk menghafal Al-Quran Beneran? Beneran Ah, bohong Ya Allah, kapan aku bohong Ya udah Kapan, kita mulai Astaga bro Hehehe Tengah ngapain? Sekarang Apaan? Katanya mau belajar murah Al-Quran Baru jam berapa ini? Emang ada jam tuh disitu Tak ada Udah, jam dua ini Nih, lihat, nih, jam dua Tau kan? Yuk, sekarang Berangkat ke masjid Mari kita jambat kemenangan Yaudah, yuk Yuk Nah, ini mah tipsnya Yang pertama Ente itu lurusin niat ente Jangan sampai niat-niat itu buat orang lain Niat Karena cari rindunya Allah Tips yang kedua Ente Baca berulang kali Jangan sampai Ente merasa udah hafal Kalau cuma baca sekali Dan jangan lupa Kalau bisa ya Kamu Cerna tuh maknanya Al-Quran Kalau bisa Kalau bisa ya Dan yang ketiga Kalau bisa ente itu Berbuat baik lah Minimal Jangan berbuat maksiat Karena maksiat tuh Yang bikin apelan ente macet Nah, yang terakhir Kalau bisa Ente tuh Habis ngapalin Merojaah Jangan ditinggal Jadi Kalau habis selesai setoran Kamu merojaah tuh Minimal 20 kali Lalu merojahnya jangan sendiri mat Kalau bisa Setorin ke temannya Biar tahu di mana salahnya Gitu Nah, kayaknya cerna Masya Allah Gitu dong Gimana? Tadi udah merojaah belum? Udah Masya Allah Nah, cara merojaahnya Antum Kemudian waktu-waktunya Itu Antum ingat-ingat Kamu totalitaskan Masya Allah Barakallahu Fikm Assalamualaikum Assalamualaikum Jadi lebih detail lagi Dalam mengucapkan Melakalkan Supaya Supaya Coba ekspresinya lebih Lebih ditunjukkan lagi Ability to play sword Oke, oke Oke, oke Oke, oke Kita sudah hamin tujuh Dari pelaksanaan lomba Aduh Muhammad Al-Fatih Oke Dirga Mungkin cukup dulu Latihannya Kamu nanti bisa Latihan lagi Supaya lebih matang Ibu bangga banget Kalau kamu jadi da'i nak Aku dulu pernah ikut lomba Pidato waktu SMP Juara dua lagi Wah bokeh banget mat Nanti suatu saat kalau aku kesusahan dalam pidato Bantu ya mat Pasti dong Ini cara penggawa Mat Inti lima asa Bantuan nih mat belajar pidato Beneran Ya udah Ini ada cara buat inti Apa itu? Mat yang apa buat pidato lagi? Kalau anak Al-Fatih kayak amat Gak susah Gampang kayaknya Kenapa gak judulnya kedua orangku aja? Gimana ya? Al-Fatih aja Jadi Biar ente tuh mudah berpidato tuh Yang pertama Ente baca Buku yang udah lu ambil tadi Baca nih Nah Yang kedua Yang kedua Ente ringkas Apa yang udah ente baca tadi Yang ketiga Ente baca Ringkasan tersebut Dimanapun ente berada Kayak mau di lab Di lapangan Di kantor Di kamar mandi Gak apa-apa Beneran Coci Woi Cepet woi Oh enggak sih Masuk lagi Pani-pani Terus nih dia Baca hal yang paling terpenting Kalau menurut aneh Bacanya tuh akal dipercepet Soalnya inti keburu waktu Nah Kalau udah selesai kan Mudah gitu Mudah apanya mat? Ente bikir grammar Pronunciation itu mudah Tenang Pronunciation sama grammar tuh Biar aneh yang bantu Beneran Beneran Kamu tetepin Judul yang kamu udah pilih tadi Nah Terus Kamu Ambil poin-poin Yang ada dalam buku itu Setelah kamu ambil poin-poinnya Poin tersebut Kamu terjemahin ke bahasa Inggris Kalau dikuburkan Ya sebelum ini Udah nimet Coba semakin Muhammad Al-Fatih He was a good soldier And was a good king In the Ottoman Empire And Muhammad Al-Fatih Gimana mat? Jahit Idan Tapi jangan berjanda juga Enggak enggak Tadi ini serius mat Nah jadi dir Kalau kamu udah ngelakuin ini semua Muntas Dan member IP juga Muntas dir Gimana Gimana Muntas Muntas Muhammad Al-Fatih Was born Was born Mark 30 30 42 On Idrin Turkey With The real man Ayo gimana dirga Kenapa sampai sekarang masih belum hafal Ini lombangnya sudah tinggal beberapa hari lagi Gimana kira-kira Masih bisa dikejar enggak Untuk menghafalkan ini Supaya lancar Bisa Bisa Dihafalkan dulu ya Saya harap besok Kesini sudah Semuanya lancar Rampilannya sudah lebih bagus Oke Sudah Nah coba dilancarkan dulu hafalannya Bisa Berusaha lebih keras lagi Al-Fatih Al-Fatih Kita akhiri kajian Tasjid dengan bacaan Tadi setelah halapok saya lihat Ahmad malah jago berbinator saya sudah cek juga itu mungkin saya Untuk bisa ikut koma berbinator Insya Allah untuk seleksi berikutnya Ahmad akan saya ikutkan biar saya cek kemampuannya Insya Allah kalau memang layak kita bisa usulkan untuk maju lomba Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ahmad itu dibawah dipanggil sama Ustaz Khilmin Nama ada hanya anak-anak dilanak Syukran ya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Katanya saya dipanggil sama Ustaz Betul Ahmad Ya silahkan duduk Ahmad Jadi begini saya kemarin dengar dari Ustaz Gun yang menyampaikan ke saya Kalau Ahmad pidatonya bagus Nah saya ingin coba langsung mendengar seperti apa pidatonya Ahmad Bisa kira-kira dipraktekan Insya Allah bisa Ya coba Ustaz ingin dengar Ya bisa ya silahkan Liyussallimussaghiru ala al-kabiri Walmarhu ala al-qaidi Walqalilu ala al-kasiri Absussalamabainakum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Ihwani fil akidati Kola Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wawassalina al-insana biwalidayhi Hamalatuhu umuhu Wahnan ala wahmin wa fissaluhu Fi amaini anishkur li wal walidayika ilayjal masyid Arafna mintil ka'ayati Anna lil wal walidayini Dawra muhimma makabiru pihayatna Dimaazah Di anna huma sababu wujudina Walidalika amarun nallahu Bibir lil walidayini Wanahana an ukukihima Oke Masya Allah Bagus sekali Kamu Ahmad Pidatonya Ustaz jadi kepikiran Gimana kalau nanti lomba pidatonya Kamu saja yang mewakili Siap gak kamu kira-kira Lalu Dirga gimana Ustaz? Jadi gini Dirga Ustaz memanggil Lantum Untuk memberitahukan Bahwasannya untuk pelaksanaan pidato bahasa Inggris Yang akan diikuti oleh Dirga Dengan sangat terpaksa nanti akan digantikan oleh Ahmad Kenapa Ustaz? Ya jadi memang Ustaz melihat Bahwa Ustaz tidak ingin memberikan Beban kepada Dirga Dan kita tahu bahwa segala sesuatu Jika dipaksakan Maka hasilnya gak akan Berjalan dengan baik Jadi Ustaz putuskan Untuk nanti perlombaan bisa digantikan Dengan Ahmad yang lebih siap Ya Ustaz Bagaimana Kalau emang begitu Tidak apa Ustaz Tapi insya Allah Sekitar 5 bulan lagi Kita akan ada Kompetisi International Speech Jadi Ustaz harap Kamu masih punya waktu Untuk mempersiapkan Dan kamu nanti yang akan ditunjuk Bagaimana? Siap? Insya Allah siap Ustaz Baik Baratullahum Assalamualaikum Kau isi Ustaz atas itu Haffan Jazakumullah Assalamualaikum Ustaz Fobol Maksud Nanti apa Amat? Sudahlah Ani minta maaf Ani juga gak tahu Soalnya Nanti tahu ya Ani pagi siang malam Ngapalin teks Buat lo Amat Ya terus Apa sih yang bikin Nanti susah? Oh Nanti tahu kan Pasti Nanti seneng kan Sekarang bisa gantin Ani Oh aneh tahu Pasti Nanti kesusahan kan Pas di materinya kan Iya kan Jangan so tahu ya Nanti Aneh susah bukan gara itu Mat Kan sudah aneh bilang Ganti materinya Tentang orang tua Bebal sih Jangan so tahu ya Mat Nanti belum pernah ngerasain Apa yang ngerasain Maksud Nanti dir 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 gak Jangan lupa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya